Halo guys, balik lagi sama alis ini di channel MVLAI. Siapa penemu Pulau Jawa? Pulau Jawa diperkirakan terbetuk lebih dari 60 juta tahun lalu saat periode bumi memsuki zaman Pritesiar. Zaman Tersiar adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu ditandai dengan munculnya berbagai jenis binatang menyusui, mamalia, termasuk primata seperti kera. Menurut para ahli, pada masa prasejarah terdapat 3 kali proses migrasi manusia selama kala Pleistocene dan Holocene ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Orang pertama yang menginjakan kaki di Jawa adalah Aji Saka. Namun berdasarkan penelitian, para arkeolog berpendapat manusia purba seperti Pitechantropus erectus dan Homo erectus merupakan cikal bakal keberadaan manusia Jawa. Pulau ini diperkirakan ditemukan oleh Homo erectus yang tiba di Jawa sekitar 1,6 juta tahun yang lalu, diikuti oleh migrasi Homo sapiens sekitar 60 sampai 40 ribu tahun yang lalu. Berdasarkan beberapa penelitian prasejarah, manusia purba atau Homo erectus ditemukan di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Timur seperti di Sangiran Sragen, Ngandong, Ngawi, Mojokerto dan wilayah lainnya. Sejarah juga mencatat ada banyak wilayah Pulau Jawa yang pernah menjadi pusat kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Suku tertua di Indonesia ternyata bukan suku Jawa. Melainkan suku, Wajak. Suku ini merupakan kelompok bangsa yang tinggal di wilayah Pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Nama Jawa saat ini diambil dari nama yang diberikan oleh Nenek Mo yang terdahulu, yakni Jawa Dwipa yang berarti pulau yang makmur akan padi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax